Di Angbon aja ada kampung sepak bola, namanya Kampung Tulehu, ada orang Tulehu. Calon Presiden Anies Baswedan memaparkan strategi pengembangan sepak bola di Maluku. Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan dalam acara Desak Anies di Angbon, Maluku, Senin 15 Januari 2024. Menurut Capres, nomor urut satu ini sepak bola di Maluku bagian dari kebudayaan. Dalam kesempatan itu, Anies membawa alat peraga kampanye yang berisi gambar lapangan sepak bola rakyat. Ia juga menjelaskan alasan pembuatan lapangan di tengah perkampungan, Anies melihat faktor antusiasme dan ekonomi warga setempat. Dan sepak bola ini bagian dari kultur disini, betul tidak? Bagian dari kebudayaan, karena itu harus kita berikan kesempatan untuk bibit-bibit muda tumbuh pertembang. Dan sepak bola ini sudah menjadi terbukti di Maluku, menjadi salah satu alat pemersatu. Benar ya? Sampai jadi ceritaan. Pak Ayah dari? Dan kami ingin agar sepak bola ini tumbuh. Jadi, apa yang kami ingin lakukan? Kami akan membangun lapangan-lapangan sepak bola di kampung-kampung yang berstandar FIFA. Nah, ini lapangan sepak bola rakyat. Rumputnya standar FIFA dengan ada tribun penonton dan ini gratis di gunakan mereka. Terima kasih.